Intro Baik selamat pagi pemirsa dimanapun ada berada Senang sekali hari ini kembali bersama saya Ade Dorkas menyapa dalam acara FinTalk Finansial Talk Edisi Senin 31 Agustus 2020 Penghujung di bulan Agustus ya Dan senang kali hari ini Kita akan membahas hal yang Tentunya yakni finansial Atau membahas yang namanya keuangan nih pemirsa Ada pun topik yang akan kita angkat kali ini Yakni gaji di bawah 3 juta rupiah Bisa investasi tidak ya Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang ya Sampai hari ini Wah kira-kira dengan gaji yang pas-pasan Dengan gaji yang hanya 2 juta misalnya Hanya di bawah 3 juta bisa investasi gak ya Karena investasi itu pasti memiliki keuntungan yang besar di masa depan Tapi balik lagi kira-kira bisa gak ya Dan hari ini Ade tidak sendiri Tapi sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa Yakni Ibu Doktor Nyoman Trisna Herawati SEAK MPD Selamat pagi Ibu Iya selamat pagi Ade selamat pagi Sobat Juntur Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Ya sehat-sehat saja Ade Asung karir kita bisa melewati masa pandemi ini Tentu dengan menjaga kesehatan Pola pikir dan aktivitas yang harus tetap sehat juga Ya setuju banget ya Pola pikir kita juga harus sehat ya Ibu ya Harus memikirkan bahwa kita sehat Ya positif thinking ya Positif thinking Ini benar-benar membantu juga untuk Menjaga imunitas tubuh kita Ya seperti yang tadi sudah Ade sampaikan bahwa Investasi Nah investasi ini adalah Pengelolaan keuangan atau Penyimpanan uang di masa sekarang Untuk mendapatkan keuntungan yang besar Di masa yang akan datang Tapi balik lagi Kira-kira dengan penghasilan yang pas-pasan Kira-kira bisa investasi gak ya Oke menurut Ibu bagaimana Bu? Iya baik ya Ade ya Terima kasih sebelumnya hari ini Kita membahas tema tentang investasi ya Ade Berapa minggu kemarin Masak-memasak gitu ya Tentu saja harus ingat dulu Flashback materi yang kemarin Ada masak-memasak Kita memasak soto Nah yang kemarin Kaitannya dengan topik hari ini adalah Kita memasak bumbu Ade ya Jadi kemarin ada bahan dasar soto Dan kemudian ada bumbu sotonya Yang bumbu soto itu Saya kaitkan dengan saving Dan investasi Nah hari ini kita akan memasak Bumbu soto itu Jadi dalam artian kita akan membahas Mengenai tabungan dan investasi Saya kaitkan dengan penghasilan Yang pas-pasat Di bawah 3 juta Kenapa? Karena UMK kita sekitaran 2,6 ya 2,6-2,7 Jadi dengan dana yang sekian Kita bisa gak melakukan investasi atau tidak Saya tidak jawab di awal Nanti langsung pulang Jadi kita akan jawab tentu saja di akhir sesi Jadi silahkan disimpulkan dulu Setelah kita melakukan diskusi ini ya Ade ya Oke sebelum investasi tentu saja Yang terpenting adalah kita harus pintar-pintar dulu Mengelola keuangan Memasak keuangan itu Dalam memasak saya flashback lagi Intinya ada dua Buat alokasi Oke ini ada 60% 10% untuk saving 30% untuk kredit Kemudian ada asuran dan charity Nah itu jadi kita buat alokasinya Terus setelah kita buat alokasinya Yang kedua tentu saja adalah Disiplin kita menjalannya gitu Menepati alokasi Dan itu memang sesuatu yang sangat sulit Jadi sebelum kita berinvestasi Saya mau kita melakukan check up Kesehatan keuangan dulu ya Pernah denger gak Ade? Pernah denger Selama ini kita selalu membahas check up Ayo kita check up kemana Ke rumah sakit Atau ke dokter gitu ya Untuk memeriksa kesehatan badan kita ya Nah kalau kaitan dengan keuangan Ternyata kesehatan keuangan itu juga penting Karena bagi saya orang yang bisa berinvestasi Tidak masalah gajinya berapa Tetapi keuangannya sehat atau tidak Atau tidak Oke mari kita check up dulu ya Ade ya Check up dulu Kalau yang di rumah ada polpen, kertas Kalau tidak ada polpen, kertas Ya kira-kira saja lah gitu ya Saya memiliki beberapa pertanyaan Ade Terkait dengan check up kesehatan keuangan kita Jadi pertanyaan saya, saya bacakan saja Ada kurang lebih 8 pertanyaan Cukup jawabannya Ya dan tidak saja Oke Ya dan tidak saja ya Jadi karena disini yang ada sama ibu Cuma Ade Kayaknya Ade bisa langsung jawab gitu ya Aduh kosong Ya jadi sebelum kita berinvestasi Kita mau check up dulu kesehatan keuangan kita Apakah lagi kondisi sehat atau kondisi tidak sehat gitu ya Oke yang pertama adalah aktivitasnya Saya sering membeli barang-barang Seperti misalkan gadget, paju Oke barang konsumtif Saya sering membeli barang konsumtif Tetapi barang tersebut ternyata tidak bisa saya pakai lagi Jadi saya beli saja Eh ternyata sampai rumah Loh saya sudah punya Ya maksudnya kita membeli barang Ternyata kita tidak pakai Pertanyaan pertama Itu tadi Ya atau tidak Jadi teman-teman disuduh juga boleh jawab ya Kalau tidak tidak Oke kalau ya ya gitu ya Terus yang kedua Nah ini Nah ini tentu saja yang sudah memiliki penghasilan Saya menarik kredit untuk keperluan sehari-hari Jadi untuk menutupi kebutuhan hidup saya Bahan baku yang kemarin ya Kebutuhan hidup itu adalah kebutuhan pokok Yang memang harus kita keluarkan setiap bulan Listrik, air, telpon, biaya untuk makan Transport dan lain sebagainya Itu saya masih lakukan dengan kredit Jadi bukan dari penghasilan Oke Itu pertanyaan yang kedua Ya atau tidak Terus yang ketiga Tabungan menipis Jadi pada saat kita membutuhkan dana Tidak ada lagi Alias ini kita bisa katakan No saving gitu Atau ada saving Tapi pas kita narik Wah saldonya tidak cukup gitu ya Oke jawaban ya dan tidak Baru tiga pertanyaan ya Yang keempat Sudah membuat alokasi Seperti yang tadi saya bilang Oh pokoknya kebutuhan hidup 60% atau 50% Kredit maksimal 30% Investasi 10% Sudah buat alokasinya tuh Sudah buat manajemen keuangan ya kan Pengelolaan keuangan Namun sulit sekali ditepati Artian gini Harusnya uang itu untuk bayar pulsa Misalkan bayar listrik Tetapi kenyataannya Wah saya ada perlu Beli tas itu Bagus sekali tas itu gitu Akhirnya saya beli tas aja gitu Listriknya saya abaikan saja gitu Nah jadi sudah buat alokasi Tapi menempatinya tuh sulit banget gitu Terus yang kelima Nah ini yang agak abstrak sedikit Pesimis atau apatis terhadap uang Ada loh orang seperti itu Jadi dalam artian bahwa Pokoknya saya hidup aja lah Uang belakangan aja lah Bisa dicari Jadi dalam artian kita membuat Planning sama sekali gitu Life must go on aja lah gitu Jadi istilahnya apatis Atau pesimis terhadap uang Itu pertanyaan kelima ya Terus kemudian memiliki cicilan rutin Namun tidak mampu bayar Jadi kita sudah ada kredit nih Sudah ada kredit Tetapi ternyata kan ada jatuh temponya tuh Misalkan kalau punya kartu kredit Itu sudah ada tanggal-tanggal jatuh temponya Nah pada saat jatuh temponya Kita tidak mampu bayar Terus pertanyaan yang ketujuh Merasa asing dengan kata investasi Jadi investasi itu apa sih? Investasi itu hanya untuk orang kaya Terus yang terakhir Tidak tahu atau tidak bisa membayangkan Kapan bisa beli rumah sendiri Atau bisa beli Beda motor sendiri Jadi tidak punya perencanaan gitu ya Jadi Tidak itu terlalu jauh banget lah Saya punya motor sendiri Dengan duit sendiri itu rasanya Wah sulit banget gitu Saya punya cicilan rumah KPR Untuk uang mukanya Sulit banget Oke Ada delapan pertanyaan Yang saya sudah sebutkan tadi Nah saya pun Kalau saya kuis ini Saya pasti akan ada jawaban saya ya Dan ada jawaban saya tidak Pasti gitu ya Jadi sebagus apapun Perencanaan keuangan seseorang Jadi nobody perfect Jadi masalahnya Kita prosentase saja Apakah dari semua pertanyaan saya itu Lebih banyak jawabannya ya Atau lebih banyak jawabannya tidak Jadi yang namanya sehat Kalau sebagian besar dari delapan pertanyaan Yang saya ajukan jawabannya adalah tidak Jadi saya tidak suka belanja Saya bisa menepati alokasi dengan baik Jadi jawabannya itu harus sebagian besar adalah tidak Jadi ini yang namanya cekat finansial dulu Ade Bagi saya seperti itu Salah satu kita juga melakukan cekat finansial Kita membuat catatan keuangan Kita tidak tahu itu apakah dilakukan oleh banyak orang atau tidak Jadi kita buat semacam catatan keuangan Pendapatan kita sekian Pengeluaran sekian-sekian-sekian gitu ya Nah itu dari situ kita sebenarnya tahu apakah Cashflow kita positif atau tidak Positif itu identik dengan kesehatan kita itu baik gitu Sehingga saya akan bilang Kalau kita berinvestasi Start up-nya adalah keuangan kita harus sehat Kesehatan keuangan ibarat badan juga ya Ade Jadi dalam artian bahwa Kalau badan kita sehat Kita bisa melakukan aktivitas yang lain Kalau kita badan sehat itu kita bisa Melakukan traveling Kita bisa jalan-jalan Kita bisa bekerja dengan giat Bekerja dengan baik Nah kesehatan keuangan juga sama gitu Dalam artian kalau keuangan kita sehat Maka aktivitas keuangan yang lain Juga bisa kita lakukan dengan baik gitu Nah kita akan mulai sekarang berinvestasi Sebelum berinvestasi Mungkin ini sudah sempat dibahas di pertemuan kemarin ya Yaitu perbedaan antara saving dan investasi Saving itu tabungan Kalau kita pikir Kalau kita ngomong tabungan Pasti kita menyimpannya dalam bentuk Tabungan biasa Boleh di bank Boleh di kooperasi Boleh di LPD Jadi dalam artian Kita taruh sejumlah uang Kemudian kapanpun kita bisa ambil Gitu kan ya Terus kalau misalkan kita nabung di tabungan umum Di bank-bank umum itu Tentu saja yang perlu dipikirkan adalah biaya administrasi Jadi kalau dana kita tidak terlalu banyak Tentu saja itu habis kepotong biaya administrasi Kenapa begitu? Karena semakin canggih tabungan itu Semakin canggih maksudnya Semakin bisa digunakan untuk melakukan transaksi ya Kita tahu sekarang kalau kita buka rekening di bank umum Itu kita pasti akan ditawari mobile banking Internet banking Nah itu canggih kan adik? Kita bisa transfer Bisa ngapain kan? Nah tentu saja administrasinya juga semakin besar Jadi kalau kita taruh di situ Dengan jumlah dana yang terbatas Ya otomatis duitnya juga Bakar lama-lama juga habis Jadi mungkin kita bisa memilih tabungan-tabungan Kalau duit kita tidak terlalu banyak Yang tidak terlalu banyak mengambil Yang tidak terlalu banyak untuk biaya administrasi Jadi itu juga harus kita pentingkan Intinya tabungan adalah simpanan Yang bisa kita tarik sewaktu-waktu Tanpa mengurangi nilainya terlalu banyak Itu tabungan Kemudian kalau investasi Investasi pasti kita berpikir adalah Sesuatu yang sifatnya jangka panjang Karena dia sifatnya jangka panjang Returnnya juga pasti akan lebih banyak Tapi jangan lupa Risikonya juga pasti ada Sehingga antara saving dan investasi Itu adalah dua filosofi yang berbeda Cara garis besar Seperti yang saya bilang tadi Perbedaan yang pertama Yang pertama kalau saving itu sifatnya jangka pendek Sedangkan investasi jangka panjang Kalau saving itu haturan mainnya adalah Itu untuk jaga-jaga Jadi kapanpun kita perlu Kita bisa tarik dia Dengan jumlah yang tidak Penurunannya tidak terlalu signifikan Tapi kalau investasi itu mindsetnya Harus agak lama itu Tidak bisa sewaktu-waktu kita ambil Terus yang kedua Kalau di tabungan Tentu saja kita tidak bisa Akan menginginkan return yang besar Kita tahu bahwa suku bunga tabungan Paling cuma 7% per tahun Pertahun gitu Rata-rata lah Ada yang 5% Bahkan karena memang dia tujuannya adalah Keep saja gitu Tidak untuk menumbuhkan nilai Tidak untuk aset yang Pertumbuhan nilainya signifikan Tapi kalau investasi iya Jadi kita berharap di investasi itu Nilai aset kita akan bertumbuh secara signifikan Nah otomatis Resikonya juga pasti kita tahu Kalau tabungan itu resikonya pasti minim sekali Minim sekali Meskipun saya bilang minim itu Bukan berarti tanpa resiko ya Resiko itu selalu ada Cuman besar kecilnya itu bisa kita Prediksi gitu Apalagi kalau di bank umum Ada penjaminnya Ada LPSnya Nah tetapi kalau investasi Nah resiko itu juga pasti akan menyertai Terus yang terakhir Di tabungan ini Akan tergerus inflasi Itu yang gawat sebenarnya Karena kalau kita menempatkan uang Dalam jumlah banyak Di tabungan saja Nah itu lama-lama Kenaikan asetnya Tidak akan bisa mengalahkan investasi Ya sorry Inflasi Nah sehingga itulah yang harus Dialokasikan ke investasi Jadi investasi itu seolah-olah Nilai pertumbuhan asetnya itu Berbarengan dengan Inflasi Itu dia Jadi ada perbedaan antara Saving dan investasi Sehingga kalau saya sarankan Dalam perencanaan keuangan Sebelum kita memikirkan saving Yang sifatnya jangka panjang Sekali lagi Sifatnya jangka panjang Kita harus punya saving dulu Kita punya saving dulu Jadi dalam artian Kita harus memulai Sejak dini Membiasakan diri menabung dulu Gitu Kalau aturannya Kalau di perencanaan keuangan Ada istilahnya dana darurat Itu ada Jadi kita baru berpenghasilan Saving dulu Terus berapa saya akan saving Oke 3 sampai 6 bulan pengeluaran Gitu Jadi kalau misalkan Saya punya gaji 3 juta 60 persennya saya gunakan Untuk kebutuhan hidup ya Kebutuhan pokok Berarti 3 kali 6 Sekitar 1 juta 800 Nah 1 juta 800 ini 3 kalinya Oke sekitar Kalau kita bulatkan 2 juta ya Sekitar 6 juta itu Kita harus keep Dalam bentuk saving Dalam bentuk saving Jadi kita punya dulu Bentukan dana darurat Dalam bentuk tabungan Yang bisa kita gunakan Untuk Tadangan Kalau ada keperluan mendadak Kalau sudah itu kita keep Ada Oke baru kita bisa memikirkan Investasi yang lain Nah itu Caran saya Perbedaan antara Saving dan investasi Kemudian Oke kita akan belajar Memulai Kebiasaan investasi Dari saving dulu Dari menabung Dari menabung dulu Jadi setelah tabungan kita cukup Kita bisa memikirkan Untuk Melakukan investasi yang lain Nah itu Jadi sekarang kita akan Masuk ke Investasi Ya oke ya Jadi tadi sudah Oh ini loh yang namanya Investasi Jadi pengorbanan saat ini Untuk memperoleh manfaat Di masa yang akan datang Dia memiliki Pertumbuhan aset Yang cukup signifikan Biasanya akan lebih tinggi Daripada suku bunga Tabungan tentu saja Tapi jangan lupa Resiko yang menyertainya Juga Ada Gitu kan Lebih tinggi resikonya Daripada hanya kita Saving saja Tapi sebelum kita lanjut Tentang investasi Ini masih dalam Perbedaan Antara tabungan Dengan investasi Ya jadi Kalau tadi dibilang Bahwa tabungan itu Bisa dibutuhkan Bisa diambil Itu kapan saja Nah kalau kita bicara Tentang investasi Investasi jangka panjang Ini durasinya itu Berapa lama Boleh tahu Gitu ya Pasti ya deh Karena itu nanti Di materi kita berikutnya Ya oke Karena kalau kita Berinvestasi itu Mutlak Satu kita tahu Tripnya dulu Smart Yang kedua Kita harus tetapkan Jangka waktunya Jangka waktunya itu Karena yang namanya Investasi Tentu kita harus Ada tujuannya Investasi itu Ibarat Kita mau Mengunjungi Suatu tempat Dengan Menggunakan Moda transportasi Tertentu Oh iya Jadi kalau kita Ibaratkan orang Investasi itu Seperti itu Jadi misalkan Saya mau ke Jakarta nih Oke ke Jakarta Ke Jakarta mana Banyak kan ada Objek wisata Oke saya mau ke Tugumonas Jelas kan ya adik Saya mau ke Jakarta Yaitu ke Tugumonas Nah sudah saya tahu Tujuannya Kemudian saya akan Tentukan Saya ke Jakarta Naik apa Apa pesawat Apa kereta mungkin Atau mobil pribadi Nah itu Jadi ada tujuan yang jelas Kemudian ada Moda kendaraan yang dipakai Spesifik dia Nah orang berinvestasi Juga sama Seperti itu Jadi tujuannya jelas Sebelum saya menjawab Pertanyaan Ande Tentang jangka waktu Jadi kita akan Bicara dulu Tentang Tip dan trik Kita melakukan Investasi Seperti saya bilang juga Investasi itu harus disesuaikan dengan Karakteristik kita sendiri Itu sudah pasti ya No single investment Right for everyone Jadi tidak ada Satupun investasi yang cocok Untuk semua orang gitu Saya pernah ikut seminar Pasar modal Ya tentu saja Seminar di saham Sorry Investasi di saham itu Akan memberikan return Yang lebih tinggi Dibanding dengan Investasi yang lain Investasi lainnya Kemudian ikut lagi Webinar Emas Waktu itu Investasi emas Ya investasi emas Ya sama ya Emas juga pasti memberikan Return yang lebih tinggi Jadi dalam artian bahwa Yang mereka katakan itu Tidak salah Yang mereka katakan itu Benar Jadi menurut Sudut padang Masing-masing Karena setiap investasi Memiliki keuntungan Dan Kelemahannya masing-masing Kelebihan dan Kelemahannya masing-masing Sehingga Sebelum kita berinvestasi Kita harus pastikan dulu Bahwa investasi itu Cocok buat kita Cocok buat kita Kemudian kita tahu Aturan mainnya Sehingga Kalau kita diinvestasi Ada istilahnya Namanya smart S-M-A-R-T Gitu ya Smart yang pertama adalah Spesifik Jadi ini yang perlu Diingat banget Oke Kalau saya sudah memutuskan Untuk berinvestasi Yang pertama adalah Smart Smart yang pertama itu Spesifik dalam artian Bahwa investasi saya Harus jelas Seperti yang saya bilang Saya mau ketugu monas Gitu ya Nah jadi investasi saya Juga jelas Seperti yang saya katakan tadi Apakah saya menabung Itu juga termasuk Tujuan keuangan Bagi saya iya Jadi meskipun kita Kecil-kecilan Saya punya target Oke saya punya target Tahun depan Saya punya tabungan Sejumlah 5 juta Atau 6 juta Itu kan Jadi tidak terlalu Tidak bisa dijangkau Jadi target kita itu Spesifik Atau yang lain Target saya Tahun depan Saya ingin ke Jakarta Misalkan Oke kita pelestiran Kita sudah dibuka Sekarang jalur Pariwisatanya Mari kita dukung juga Jadi kita punya tujuan Jadi ke Jakarta Berapa butuh duit Untuk kesana Itu yang pertama Spesifik Terus yang kedua Misurber Jadi terukur dia Jadi kalau tujuannya Sudah dapat Sekarang Berapa banyak Contoh seperti tadi Kalau punya tabungan Sudah jelas Saya ingin tahun depan Punya tabungan Sekitar 10 juta Yaudah Kalau kaji saya sekian Berapa saya harus Mengalokasikan Supaya tahun depan Dana saya menjadi 10 juta Itu kan terukur Ke Jakarta Misalkan sama Berapa duit Yang harus saya perlukan Untuk ke Jakarta Jadi Kita bisa mengalokasikannya Dari sekarang Miserable Jadi terukur S-M-A-R Attainable Dan realistik Attainable Itu adalah Bisa tercapai Gitu ya Realistik Itu adalah Realistik Jadi kalau kita Buat tujuan Itu adalah Sesuai dengan Kapasitas dan Kemampuan kita Jadi gak mungkin Kalau gaji kita 3 juta Kita pingin Ferrari Gitu ya Ada ya Ya agak jauh Gitu lah Jadi Oke Apa yang kita Cita-citakan Itu disesuaikan Karena kalau kita Punya cita-cita yang Terlalu tinggi Apatis juga Jadinya Tapi kalau kita Cita-cita sesuatu Yang realistis Yang bisa tercapai Why not Gitu kan Misalkan kayak tadi Cita-cita saya Tahun depan Saya bisa beli motor Atau cita-cita saya Tahun depan Saya bisa DP motor Kan sudah ada Alokasinya Gitu maksud saya Terus yang terakhir Adalah time-based Smart S Specific Miserable Attainable Realistic Yang terakhir T Terakhir adalah Time-based Jadi Bisa kita Tentukan waktunya Kapan dia dieksekusi Nah ini pertanyaannya Ade Jadi sebelum kita Berinvestasi Smart dulu Kemudian Time-basednya itu Jadi time-basednya itu Adalah jangka waktu Di investasi Penting banget Kita tahu jangka waktu Secara garis besar Jangka waktu Untuk berinvestasi Ada jangka pendek Jangka menengah Jangka panjang Ade Nah kalau di investasi Jangka pendek Itu kisaran Satu sampai tiga tahun Jadi Nah gitu ya Yang seperti saya bilang Jadi Enggak Enggak ngomong investasi Saya naruk sekarang Bulan depan Sambil Bukan investasi Jadi mainannya Pasti agak Panjangan dikit Jadi Jangka pendek itu Satu sampai tiga tahun Jadi kalau kita punya Tujuan investasi Jangka pendek Itu kisarannya Tentu saja Tahun depan Dua tahun lagi Atau tiga tahun lagi Sehingga Di sini kita akan Bicara masih Mainan Investasi yang Aman Bukan yang aman Yang rendah resiko Rendah resiko Apa dong yang cocok Di investasi ini Oke Kalau kita sarankan Dengan tema kita kemarin Kalau di bank Itu ada deposito Deposito itu Memberikan return Yang lebih tinggi Dari tagungan Dan tentu saja Tanpa biaya Administrasi bulanan Meskipun kena pajak Seperti biasa Tapi paling tidak Pengembaliannya itu Agak lebih tinggi Dari ini Itu kalau kita Saving di Di bank Dalam bentuk deposito Terus kalau Materi kita Minggu lalu Di reksadana Bisa banget Reksadana ada Empat jenis ya Kalau kemarin Kalian dengar Dengan baik Yang pertama adalah Reksadana Pasar uang Pendapatan tetap Campuran Sahap Nah kalau kita Invest maksimal Tiga tahun Maka pilihlah Reksadana Di pasar uang Dengan komposisi Yang cukup besar Oke kalau mau Agak nyerempet sedikit Persentasinya boleh Tapi jangan terlalu banyak Di pendapatan tetap Gitu Karena kalau di pasar uang Itu kan identik Hampir sama kayak Depositus sebenarnya Ya kan Seperti yang disampaikan Kemarin Hanya saja Dia memang dikola oleh Manager investasi Jadi itu yang saya bilang Harus pahami dulu Jenis investasinya Sehingga kalau kita Bicara satu sampai Tiga tahun itu Harus cari Investasi-investasi Yang memang Resikonya tidak Terlalu Tinggi Oke kita lanjut Ke jangka waktu Yang menengah Kalau menengah itu Kisaran Tiga sampai Lima tahun Aduh Tiga sampai Lima tahun Kerasa nih Kalau nunggunya Iya Tapi gak bisa gitu Jadi investasi Seperti saya bilang Kebutuhan pokok aman Saving sudah ada It's okay Kita mengalir Ke investasi Jangan sampai Investasi itu Harus mengganggu Kebutuhan pokok kita Atau malah Menurunkan Kualitas hidup kita Karena ini adalah Sepuluh persennya Dari seratus persen Pengeluaran kita Tapi itu penting Tapi itu penting Jadi Jangan sampai Yang sepuluh persen ini Harus merusak Keseluruhan Perencanaan keuangan Yang sudah kita miliki Oke Tiga sampai Lima tahun Itu karena Sifatnya agak Jangka panjang Sehingga kita Boleh Coba reksadana Yang resikonya Lebih tinggi Tapi returnnya Biasanya lebih besar Itu adalah Campuran Jadi kalau Campuran Reksadana Campuran Itu sudah Masuk saham Di situ Kemudian ada Obligasi Tapi tidak Seratus persen Saham Karena kalau Reksadana Yang saham itu Baru Sebagian besar Itu memang Ditaruh di saham Atau mau investasi Saham sendiri Juga bisa Karena jangka waktunya Tiga sampai Lima tahun Hanya saja Untuk investasi Saham Harus benar-benar Dipelajari Aturan Manya Itu saran saya Harus tahu Betul Rulenya Kayak apa Nah karena Jangka waktunya Menengah Pilihlah saham-saham Yang memang Blue chip Saham-saham Yang memang Kaki 45 lah Jadi dalam artian Meskipun harganya Turun Perusahaannya Tidak bakal Bilang Jadi Pasti harga Bersituasi Emas juga bisa Kita pikirkan Kalau kita berpikir Di jangka panjang Jadi jangka menengah Sedangkan untuk Jangka panjang Nah ini investasi Yang sudah Di atas Lima tahun Nah bagi generasi muda Ini yang sudah Mulai dipikirkan Dari sekarang Saya memiliki Pengen punya rumah Sendiri dengan Cicilan Sekian Uang muka Sekian Yang kita pribadi adalah Uang mukanya Tentu saja Jadi lima tahun Dari sekarang Saya harus sudah punya Uang muka sekian Jadi sifatnya memang Jangka panjang Banget Unit link juga Rata-rata Seperti itu Nah Dengan mengetahui Target keuangan Atau jangka Waktu keuangan itu Kita bisa tahu Bahwa Berapa uang Yang harus kita Sisihkan Dan bagaimana Pertumbuhannya Bagaimana Pertumbuhan Dari aset Itu yang harus Dipelajari Sebenarnya Kalau kita memang Benar-benar Ingin berkecimpung Di investasi ini Gitu Itu ya Ade ya Jadi Pemirsa Masih ada banyak Sekali pertanyaan Yang ingin ditanyakan Kepada narasumber Kita hari ini Tapi jangan kemana-mana Dulu Kita rehat sejenak Setelah beberapa Iklan berikut ini